Later that day, President Soekarno is forced to sign a letter which hands the power of the Presidency to General Soekarno. Soekarno immediately uses the letter to arrest 13 members of President Soekarno's cabinet and to legitimize the slaughter of suspected communists. Jelas dan kita semua tahu bahwa kekacauan dan ketegangan sekarang ini disebabkan karena PKI. Saya menggunakan surat perintah ini untuk mengubarkan Partai Komunis Indonesia. Despite President Soekarno's objections, General Soekarno had effectively wrested control of the Indonesian state. His takeover was reported as a gentlemanly affair in the London Observer and welcomed in the New York Times which hailed Soekarno as a gleam of light in Asia. I welcomed the Soekarno regime and most of the journalists did. It was the first time order had been seen in Indonesia for about 10 years. The Economist in early to mid-1966 started peddling the US line that Indonesia was safer under a disciplined rule. That certainly was true. It was safer. But to deny the level of destruction and the human tragedy that had taken place seemed to me quite idiotic. The majority, I think, of the press was looking the other way. You know, there was no condemnation of it, I think. It was kind of tolerated and accepted. In fact, a kind of welcoming that Indonesia was joining the fold of the anti-communist movement. The Indonesian domino ultimately fell on the western side of the Cold War divide. Compared with getting bogged down in Vietnam, it was seen as a clear victory for anti-communism and for President Lyndon Johnson. Visiting Vietnam later in 1966, LBJ was to invoke Indonesia as a rallying point. He told US troops that their exploits were the reason why people in Indonesia were enjoying freedom that they didn't previously have. Nasib tragis 3 Jenderal Bantu Soeharto singkirkan Soekarno. Ditulis oleh Fahrul Rotsi dari situs web riauonline.co.id Penculikan disertai pembunuhan terhadap enam Jenderal di Jakarta, kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965, hingga kini masih meninggalkan misteri, siapa pelaku dan otak dibalik itu semuanya. Sisi lain dari Gestapo ini memunculkan seorang Soeharto, ketika itu berpangkat Mayor Jenderal, Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat, luput dari penculikan terhadap Jenderal-Jenderal anti-komunis tersebut. Zaman dulu, walau berpangkat Bintang II dan Pangkostrat, Soeharto tak miliki pasukan sebanyak Kostrat saat ini. Ia hanya memiliki pasukan diperbantukan, BKO-kan dari kodam-kodam di Jawa maupun Sumatera. Salim Haji Said dalam bukunya Gestapo 65 PKI, Aidit, Soekarno dan Soeharto, mengisahkan bagaimana kudeta gagal terhadap Bung Karno itu, termasuk intrik-intrik ada di dalamnya. Pasca Gestapo, kekuatan militer dan politik terkristalisasi pada dua kubu, yaitu pro-Sukarno dan pro-Suharto. Pada akhirnya, tentara pro-Suharto lah menjadi pemenang, dengan menyingkirkan perwira-perwira tinggi loyalis Soekarno. Loyalis-loyalis Soekarno itu disingkirkan dengan cara mencari-cari kesalahan mereka, apakah terlibat sebagai anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia, serta menempatkan mereka bukan lagi di militer. Misal, sebagai duta besar atau dirjen, atau jabatan non-militer selama ini dibanggakan. Penyingkiran serupa inilah kemudian dipakai Soeharto saat memarkir, dan membuang jenderal-jenderal loyalisnya di kemudian hari, di zaman Orde Baru. Padahal, jenderal-jenderal tersebut memiliki peranan sangat besar membantu Soeharto menyingkirkan Soekarno, beserta tentara loyalisnya. Tentara, terutama TNI Angkatan Darat, saling bahu-membahu bersama rakyat menghancurkan PKI. Salim Said mengatakan, Soeharto memerlukan waktu dua tahun secara perlahan-perlahan, menyempurnakan penguasaannya atas tentara. Selama proses tersebut, dalam kalangan tentara Soeharto harus menghadapi pendukungnya yang radikal, sembari berurusan dengan pendukung Soekarno yang fanatik. Di pihak Soeharto, ada Jenderal Kemal Idris, Jenderal Harsono Rekso Darsono, serta Kolonel Sarwo Edy. Mereka bertiga inilah loyal dan tegas terus mendesak, agar Soeharto segera menyingkirkan Presiden Soekarno, tulis guru besar politik tersebut. Mantan wartawan majalah Tempo tahun 1970-an ini kemudian menjelaskan, dikubu loyalis dan pendukung fanatik Presiden Soekarno, pada berbagai unit militer di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak sulit ditemukan siap mati untuk sang putera Fajar. Dari itu semua, loyalis Soekarno paling menonjol adalah Panglima Marinir, juga Wakil Panglima Angkatan Laut, Letnan Jenderal KKO Haryono, tulis Salim Said. Dengan kecerdikan politik dan kesabarannya, jelas Salim, Soeharto bukan saja berhasil menyingkirkan para penentangnya dari berbagai satuan unit militer, melainkan juga dengan sangat dingin, berhasil terbebas dari para perwira loyalis dan radikal pendukungnya. Salim mencontohkan, Jenderal Kemal Idris, terlempar ke Makassar, Sulawesi Selatan, dan diberi jabatan sebagai Pangkowilhan, sebelum akhirnya perwira tinggi berdarah Minangkabau tersebut dikirim ke Beograd, Yugoslavia, sebagai duta besar. Padahal, Kemal Idris diangkat Soeharto sebagai Pangkostrat, penerusnya, sedangkan dirinya diangkat oleh Soekarno sebagai Panglima Angkatan Darat. Nasib serupa juga dialami Jenderal HR Darsono. Loyalis Soeharto ini kemudian dibuang menjadi duta besar ke Bangkok sebagai duta besar untuk Thailand. Untuk Sarwo Edy, Jenderal RPKAD, Kopassus itu, dicampakkan ke Medan sebagai Pangdam Bukit Barisan, sebelum akhirnya dibuang jauh-jauh ke Papua, sebagai Pangdam Cenderawasi, tulis Salim Said. Terlemparnya Kemal Idris sebagai duta besar, tak lepas dari semakin populernya prajurit yang pernah mengarahkan meriam ke istana di zaman Presiden Soekarno, tanggal 17 Oktober tahun 1952, di Indonesia bagian timur. Kemal berhasil membawa rakyat dalam pembangunan. Mereka antusias. Mereka tidak menghalangi pembangunan. Kemal berhasil menenangkan kaum muda di Indonesia bagian timur. Dia terlalu populer di sana. Popularitas itu diperlukannya untuk memperoleh jabatan tertinggi. Dulu dia berani melawan Bung Karno yang sedang berada di puncak kejayaannya. Tentu dia akan berani pula melawan Soeharto. Seperti tertulis dalam buku Memoar Kemal Idris, diangkat dari majalah Tempo, dengan judul Memoar Senarai Kipra Sejarah Terbitan Graffiti Juli tahun 1993. Sedangkan, Majen HR Darsono semasa menjadi Pangdam Siliwangi, pernah mengeluarkan surat perintah, agar masyarakat Jawa Barat tidak dikunjungi atau mengunjungi mantan Presiden Indonesia, Soekarno, antara tahun 1968 sampai tahun 1969. Kemungkinan ini diperintah Soeharto. Sementara itu, Letjen Sarwoedi merupakan mertua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia dengan pasukan RPKAD-nya memburu anggota dan simpatisan PKI hingga pelosok-pelosok di Pulau Jawa. Hasilnya, Salim Said menjelaskan, Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua Partai Tentara. Dari posisi kuat seperti itulah, berangsur-angsur Soeharto memenangkan pertarungan politik dengan Soekarno. Presiden Soekarno tersingkir pada tahun 1968, digantikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden kedua, setelah keluar sebagai pemenang selama dua tahun terjadi pertarungan politik atau power struggle antara Soeharto melawan Soekarno, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!